Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting. SMP Negeri 9 Kota Tanggerang pun telah berhasil menyatukan dua indikator tersebut dalam dunia pendidikan, yaitu menjadi SMP Negeri 9 bertaraf sekolah sehat tingkat nasional. Sekolah sehat menjadi bagian dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran akhir ialah kesegiatraan masyarakat sekolah. Melalui konsep pendidikan yang berkarakter, SMP Negeri 9 pun memiliki sederet prestasi tingkat nasional lainnya. Mimpi kami, terutama para pendidik dan guru, yang pertama tentu saja kita bermimpi semoga anak didik kita bisa selain menjadi juara nasional pada Olimpiade Matematika, bisa menjadi juara-juara Olimpiade yang lainnya. Dan tentu saja ke depannya akan menjadi sekolah umpulan, tentu saja baik di bidang akademik maupun non-akademik. Indikator yang harus dipenuhi SMP Negeri 9 untuk menjadi sekolah sehat nasional cukup banyak. Mulai dari lingkungan yang bersih, sumber air memadai, memiliki fasilitas kantin sehat dan memenuhi standar kesehatan, toilet dan kamar mandi bersih, serta menerapkan kawasan tanpa rokok. SMP Negeri 9 juga memiliki ruang unit kesehatan sekolah atau UKS yang begitu lengkap. Ditunjang dengan program UKS, meliputi pelayanan hingga pembinaan lingkungan sehat. Sejumlah petugas UKS pun telah memiliki kemampuan dan standar dalam penanganan kesehatan di lingkungan sekolah. Awal mula kita ditunjuk oleh pemerintah daerah kota Tangerang untuk mewakili kota Tangerang dalam kegiatan lomba sekolah sehat. Kita semua warga SMP Negeri 9 bekerjasama seluruh unsur mulai dari guru, siswa, TU, bahkan kantin pun terlibat di dalamnya. Ini sekolah sehat. Sekolah sehat di atas bukan berarti bersih itu sehat, tapi ini sehat. Jadi sekolah tidak hanya bersih, sehat baik itu masalah kantinnya, gisinya yang selalu diperiksa per 3 bulan sekali dari pihak bukesmas. Dalam sekolah sehat, yang terpenting ialah berhasil membangun karakter para siswa-siswi untuk hidup sehat. Bukan semata untuk berlomba, namun SMP 9 Kota Tangerang mampu membangun karakter hidup sehat dalam jiwa para siswanya. Sekolah ini sudah menyandang juara dua lomba sekolah sehat tingkat nasional, di mana seluruh lapisan masyarakatnya sudah mendukung seluruh kegiatan kebersihan di sekolah ini, tidak terkecuali kepala sekolah yaitu Ibu Widiana Ramayanti. Yang kedua dari segi pengembangan bakat, sekolah ini memiliki berbagai ekstrapurikuler yang menyebabkan anak-anak SMP 9 Tangerang tidak memiliki keterbatasan ruang dalam mengekspresikan bakat mereka. Dan yang ketiga dari segi kedisiplinan, sekolah ini memiliki berbagai peraturan yang sangat ketat, sehingga saat ketika saya keluar dari sekolah ini dan bergabung di masyarakat umum, saya tidak mengalami kesulitan dalam beretika dan bersama-sama santun. Tim Liputan, Tanggalang TV Tim Liputan, Tanggalang TV Tim Liputan, Tanggalang TV